Oke, kalau kalian berpikir bahwa semua lampu itu sama, itu salah. Karena setiap lampu punya jenis dan plus minusnya masing-masing. Nah, mau tahu? Simak terus videonya sampai habis. Oke, jadi kali ini, hari ini, kita lagi mau bahas sedikit tentang perlampuan, yang mana ini sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari, khususnya kalau kita tinggal di rumah, itu pasti kita akan menemui banyak lampu, banyak model lampu, dari yang bentuknya klasik sampai dengan yang teknologi canggih, gitu ya. Dari yang mungkin boros listrik sampai dengan yang hemat energi, gitu. Nah, banyak yang masih belum tahu, gitu ya, dan belum engeh, jenis lampu tuh, apakah sama semua? Ya, kalau secara fungsi, memang untuk menerangi. Ya, benar. Tapi, secara struktur, secara fungsi, itu setiap lampu mempunyai jenis dan mempunyai plus minusnya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang itu semua, plus minus. Apa ya, mungkin kita akan ngasih tahu juga perbedaan dari secara fisik. Kebetulan kita di depan kita ini sudah ada tiga macam. Jadi, kita akan ngebahas tentang lampu bohlam, lampu fluoresens, dan yang ketiga adalah lampu LED. Nah, mungkin teman-teman di sini yang pada tahu, mungkin ya, yang sudah familiar LED. Tapi, sebetulnya ada berbagai jenis lampu yang lain, tapi kita ambil yang paling sering kita ketemui adalah di tiga jenis lampu yang tadi saya sebutkan. Oke, kita masuk ke isinya. Oke, Mas. Jadi, yang tadi sudah disinggung di opening, ya kan, ada tiga lampu yang akan kita bahas pada saat ini. Mas Iwan bisa kasih tahu dulu, yang mana lampu bohlam, yang mana fluoresens, dan yang mana LED. Oke, yang pertama kita ambil ya. Ini jenis lampu pertama. Dekati mas. Nah, dulu Thomas Alva Edison, waktu bikin itu nggak pakai kacanya. Langsung dari ininya nih, filmen yang kayak kawatnya itu. Yes. Nah, dia pertama nyala seperti itu. Nah, ini butuhnya seperti ini. Ini yang bohlam. Bohlam. Kalau yang florentu yang seperti ini. Oke. Nah, yang setelah tempat untuk masukin gasnya. Oh, jadi dia di dalam sini ada gas ya? Iya, ada argon sama neon. Oke. Nah, kalau ini adalah yang LED. LED. Yang diklaim bisa sampai lifetimenya 3-2 tahun. Itu LED yang paling canggih lah ya, kalau untuk saat ini ya. Yang di-share sama Mas Iwan, ada lampu bohlam, ada lampu florents, dan ada lampu LED. Nah, perbedaan dari setiap jenis lampu, Mas. Silahkan dijelaskan. Oke, kita mulai dari yang paling klasik. Paling klasik ya. Mungkin ketika kita lahir di tahun 90-an, nah pasti nggak asing dengan lampu yang ini. Nah, kalau anak zaman itu nggak mungkin. Iya. Lampu ini, ini memiliki ciri-ciri ya. Ini lampu bohlam ya. Warnanya itu adalah cenderung warnanya kuning ke oranensi. Oke, warna. Iya. Mungkin kalau hitungan Kelvin bisa di 4 ribuan kali ini. Iya, mungkin segituan ya panasnya. Nah, ini lampu klasik pertama, awalnya ini kadang-kadang lebih efisien dibandingkan lampu temuannya yang Thomas Alva Edison. Nah, kenapa? Karena secara proteksi dia ada florents kacanya. Karena untuk men-sim apa ya, jadi kalau kayak termos itu kan dia ada ruang hampanya ya. Kalau ini dikasih ruang hampanya dari dalamnya. Oke. Jadi untuk istilahnya mem-blocking panas. Tapi kenyataannya ternyata lampu ini justru adalah lampu yang bisa menghasilkan panas lebih tinggi dibandingkan jenis lampu yang lainnya. Oke. Makanya lampu-lampu seperti ini, zaman dulu kan pasti orang tua kita pakai lampu yang begini ya. Ini secara watt ini akan lebih boros. Katakanlah ini yang segini 25 watt ya. Jadi teman-teman mungkin patokan lampu, mungkin ada yang nggak tahu ya. Bahwa lampu itu sebenarnya yang dipakai itu adalah watt sama lumennya. Oke. Lumen itulah seberapa terang, ya seberapa terang lumen itu lebih seberapa terang lampu itu menyinari gitu kan atau menerangi. Nah, lampu yang seperti ini justru biasanya adalah lumennya itu kecil tapi wattnya gede. Nah, kok bisa? Karena gini, idealnya lampu ini ketika dia menyala dia itu konversi energinya itu bukannya hilang tapi lebih diubah ke bentuk lain ya. Jadi dia hampir 50%-nya hanya untuk penerangan dan 50%-nya untuk panas. Oke. Nah, makanya lampu-lampu kayak gini tuh biasanya kalau teman-teman nyalain di kamar, udarnya agak panas. Sebenarnya ini dari sini juga ada panas. Teman-teman bisa cek nih kalau mungkin punya thermal imager ketika nyala, cek deh. Pasti ini tempaturnya tinggi ya. Nah, ini kita akhiri dulu ya. Yang kedua adalah di sini ada fluorescence. Iya, fluorescence. Nah, ini mungkin teman-teman nggak asing ya. Mesti ada yang bentuknya itu kayak spiral. Benar. Ada juga yang bentuknya itu adalah triu ya atau t-band ya biasanya ngomongnya t-band. Yang bentuknya itu mungkin kayak uruf N tapi 3. Ada juga yang jumlahnya 4. Nah, itu banyak jenisnya ya. Ada juga yang zaman dulu yang panjang. Iya. Ada juga yang bulat, sorry bukan bulat, lingkaran. Iya, ada. Nah, idealnya lampu-lampu gini tuh saling melengkapi ya. Karena ini dinilai secara energi itu nggak terlalu efisien. Karena 50%-nya dikonferensi ke dalam panas. Maka dipercayai lampu yang seperti ini. Nah, lampu kia. Nah, ini adalah filmnya dibantu dengan gas argon atau neon. Oke. Ada juga yang phosphor juga ada. Yes, benar phosphor. Yang terakhir. Yang terakhir. Nah, ini yang LED. Nah, untuk mungkin secara elektronikanya ya, hampir sama sih. Secara komponennya disini ada adapter untuk mengubah dari AC ke DC. Kemudian ada kapasitor, resistor. Kemudian ada transin itu banyak hampir sama. Cuma bedanya adalah, kalau ini kan ada filamen yang diisi gas kan. Kalau LED itu nggak. Oke. Ya, pure menggunakan elektronika dan ada lampu LED-nya yang kecil-kecil. Jadi, disini itu biasanya ada sekitar 16 atau 18 titik. Oke. Perbedaan dari setiap jenis lampu. Ada bohlam, ada fluores dan LED. Mungkin teman-teman pernah melihat juga yang bohlam biasanya ditemui di rumah-rumah jadul lah ya. Iya. Dan ada rambutnya sih. Khususnya itu ditulisnya ada rambut. Terus kalau yang flu oren sih sampai saat ini juga masih ya, Mas. Di pakai ya, gitu kan. Terus ada juga yang memang LED. Mungkin teman-teman kalau ada yang bentuknya bulat kayak bohlam, tapi dia modelnya kayak gini nih. Warna putih. Nah, itu biasanya lampu LED, bukan lampu bohlam. Oke. Dari tiga jenis lampu ini, Mas, pasti dia punya plus-minus. Iya, betul. Plus-minus untuk lampu bohlam dulu, Mas. Apa sih? Plus-nya apa? Plus-nya adalah ini sangat ramah lingkungan sebenarnya. Kenapa saya bilang ramah gitu ya? Karena gini, energi yang dihasilkan itu, sorry, energi yang dikonsumsi, walaupun dia 50% untuk panas, tapi ini salah satu sebuah beban yang dikatakan itu non-linear. Oke. Nah, jadi ini tidak menimbulkan kerusakan pada gelombang listrik. Nah, dan plus-nya lagi, ini bisa dimanfaatkan sebagai penatas telur, tahu kan? Iya, benar. Karena ini memberikan hangat, maka ditaruhlah di mesin-mesin penatas telur. Benar. Terus kalau minus-nya boros saja? Minus-nya, dia cuma boros saja. Boros watt ya, boros listrik lah ya. Jadi, nanti mungkin teman-teman bisa masang ya, lampu bohlam yang 40 watt. Misal, ada 40 watt. Coba bandingkan sama yang flurence yang 40 watt, dibandingkan sama yang lagi yang LED yang 40 watt. Mana yang paling terang. Pasti beda. LED pasti terang banget. Iya. Ciri khasnya juga, kalau bohlam biasanya itu warnanya agak pekuningan ya, pekuningan, agak oranye gitu kan. Tapi kalau yang flurence, dia itu biasanya ujungnya itu putih, tapi di sebelah sininya masih ada warna kuning-kuning. Iya. Tapi kalau LED semuanya pure putih. Ada juga yang sekarang biru juga ada. Benar, cool, light gitu-gitu lah ya. Iya. Oke, terus kalau yang untuk flurence, plusnya apa? Plusnya adalah, dia itu secara konsumsi energi, konversinya, itu lebih efisien dibandingkan dengan yang pulang. Oke. Dia 80%-nya kepakai untuk, ini 80%-nya untuk cahaya, sedangkan 20%-nya tetap untuk panas. Oke. Nah, cuma karena ini menggunakan komponen elektronika, ini menimbulkan mungkin efek lainnya ya, walaupun nggak sebesar kayak motor gitu kan, ini bisa menimbulkan cacat pada gelembang listrik, atau disebutnya harmonisa. Oke. Nah, walaupun kecil ya, tapi tetap port potensi. Nah, kelebihannya ini ya, ini selain tadi energinya yang efeksian, ini juga penerangannya lumayan terang. Oke. Iya. Oke, jadi yang Florence itu plus-nya dia lebih hemat energi dibanding bohlam, tapi karena memang dia lebih kompleks ya maksudnya strukturnya, sehingga dapat terjadi adanya gelombang yang tidak teratur lah ya, kalau kita sebutnya ya. Kemudian yang LED, plus-nya apa? Terang pasti lah. Ini untuk energi yang paling efisien ini, karena hampir 99%-nya terkonversi untuk menjadikan energi cahaya. Oke. Cuma gini, ini kan di dalam teman-teman kan disini ada bagiannya ya, jadi disini tuh nanti ada komponen elektronikanya, sama seperti yang Florence seperti ini, cuma bedanya adalah gini, kalau Florence itu kan pakai balas, kalau ini pakai drive. Oke, pakai drive. Drive itu dicanangkan dulu kan, waktu isunya ini kan ini menimbulkan harmonik, makanya dibikinnya ini. Nah ini, konon diklaimnya itu adalah harmonisanya itu justru lebih kecil dibandingkan ini. Oke. Dan untuk efisien cahayanya, ini lebih terang dan daripada lampu poklam ataupun Florence. Dan jadi kalau mungkin teman-teman mau milih jenis lampu, apa sih yang paling bagus? Sesuaikan dengan kebutuhan. Intinya kalau nyari-nya terang dan lifetime-nya tinggi, jelas yang LED. Solusi untuk kebutuhan lampu teman-teman pastinya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak bisa asal-asalan juga. Nah, mas kalau lampu bohlam, biasanya untuk kebutuhan apa sih? Bohlam. Bohlam yang ini. Iya, oke. Jadi teman-teman mungkin kalau yang senang sama mungkin usaha laundry gitu kan. Nah, laundry-laundry kan pasti biasanya nggak dicemurkan. Cuma di angin-anginkan, itu pakai lampu yang seperti ini. Itu bagus. Kalau yang lagi ternak ayam ya, bisa pakai ini juga nih. Atau mungkin yang kalau cocok tanam gitu kan, karena atasnya itu dikasih kayak sunroof gitu, ngetambahin ini. Itu bisa bagus. Ini untuk yang bohlam. Kalau yang Florence, ini bisa nggak sampai untuk di rumahan juga? Bisa sih, untuk rumahan juga bisa. Untuk penerangan ruang tamu, itu kan juga bisa. Dan ini untuk panasnya cuma 20% dari watt yang dipakainya. Hmm, oke. Iya. Oke, nah kalau yang bohlam. Eh, kalau yang LED, sorry. Kalau yang LED, ini diaplikasikan mungkin untuk teman-teman yang mencintai safe energy gitu kan. Efficiency energy gitu kan. Pakai yang seperti ini. Kenapa? Karena dari kementerian seberdaya energi, itu tuh mencanakan semua alat elektronika itu harus memiliki rating bintang. Contohnya kayak kemarin ini, kita bahas kibas angin ya. Lampu pun ada. Mungkin teman-teman jarang ngecek ya. Bentar deh. Ratingnya ada di sini nih. Aku kasih fotonya, cuplikannya gitu. Ratingnya itu kan. Ini ada ratingnya. Yes. Ini cuma di lampu, tapi di AC juga ada. Semua yang elektronika sekarang masih gitu. Karena kita kan temanya adalah zero carbon di 2060. Jadi kita harus hemat energi. Dan oleh karena itu kita harus support pemerintah. Dan kita harus pintar-pintar untuk memilih jenis lampu ya. Oke. Seperti itu aja teman-teman, masalah perlampuan. Kebetulan untuk mengecek adanya kerusakan atau ada trial and error dari suatu lampu, kita juga punya alat untuk tester dari merek Fluke. 1000 FLT mas serinya. Itu Florence Light Tester. Jadi itu untuk ngecek lampu ya, mas ya. Iya. Lampu itu rusak atau apa, atau gimana-gimana. Itu akan kita review. Tapi di next video, itu ada reviewnya sendiri nanti mungkin sama Mas Iwan atau sama Mas Hafiz. Jadi teman-teman tetap tungguin aja untuk review yang alat ukur yang Fluke ya. 1000 FLT. Kemudian, jangan lupa juga mampir ke sosmed kantor kita, TikTok, Instagram. Kita juga banyak konten-konten menarik tentang kelistrikan. Kemudian, bagi teman-teman yang lagi mau cari alat ukur, entah itu kelistrikan, lingkungan, itu bisa langsung lihat di website kita aja. Kita banyak profit produk-produk terkait kelistrikan, lingkungan, dan lain-lain. Di situ juga ada nomor WA dan ada email sales-nya. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek apabila teman-teman butuh alat-alat ukur di bidang-bidang yang tadi kita sebutin. Oke Mas Iwan, terima kasih. Kita tutup pembahasan ini hari ini terkait lampu. Mudah-mudahan teman-teman bisa teredukasi dengan baik. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax